Halo guys, halo everyone, welcome back to my channel Oh halo, oh halo Sebelum aku mulai video ini, untuk kalian semua yang baru dalam vlog aku Dalam video ini aku mau ucapkan selamat datang Dan ya, aku Stasya Buarlele Where do we started? Jadi banyak banget di Instagram Terus everyone was asking me about my breast augmentation These things right here Jujur aku bingung aku mau ceritanya dari mana Sorry banget guys, kemarin tuh aku yang kayak like Agak-agak ngeri, takut Mau filming atau enggak Dan ya, sekarang aku memutuskan untuk It's okay Semoga ini bermanfaat juga untuk teman-teman semua disana Dan dengan video ini dapat Mungkin memberikan sedikit edukasi untuk teman-teman semua Yang mau untuk melakukan breast augmentation Mungkin video ini bisa membantu untuk kalian semua Yap, seperti yang kalian semua udah tau lewat title-nya Benar sekali Actually aku sangat-sangat suka Dengan operasinya Dan aku sangat, memang ini hal yang aku udah inginkan dari Saat pertama kali aku memutuskan untuk bertransformasi Pada awalnya itu aku yang kayak Kayaknya enggak deh, aku enggak mau terlalu yang ukurannya besar Aku jujur nih, aku tegankan lagi Aku sangat bahagia dengan keputusan aku Untuk melakukan operasi plastik Cuman aku menyesal Karena aku telah Apa ya bahasanya ya Telah melakukan operasi plastik itu Dengan size yang begini Kenapa? Hal pertama setelah selesai operasi itu Yang kayak, oh my god aku senang banget Happy banget Karena pas aku tidur Bangun Hello Sudah ada sesuatu yang Besar dibawakan Dan saat itu aku yang bener-bener kayak bahagia gitu loh Nah pas awal-awal itu Oh my god so happy Bahagia banget Karena you got a big boobs And everyone was like it Semua orang suka Tapi makin kesini-makin kesini Aku merasa kayak I don't need it Aku gak membutuhkan untuk Sesuatu yang terlalu besar Emang sih awalnya aku tuh Terpengaruh oleh temanku sih Kata dia It's okay kan lo tinggi Lo kan gede Dan kalian tau ini sizenya berapa? 600 cc Dan ini tuh Size bra aku itu 40D 40D Can you imagine? Untuk perempuan-perempuan Pasti kalian tau Betapa besarnya itu Dan Untuk kalian yang laki-laki Mungkin kalian tau Bagaimana besarnya itu Bayangkan saja Awalnya sih aku sangat Yang kayak bahagia gitu loh guys Sangat-sangat bahagia Karena Wow Kalo jalan kemana-mana tuh Pasti jadi pusat perhatian gitu loh Yang menyeksi Tau kan Betapa Awalnya kalian Kalo misalkan bertanggungsi situ Pasti yang kayak Cintil-cintil Pamer-pamer di sosial media Yang kayak Oh my god Kenapa Heaven new moves Gaya gitu kan Tapi makin kesini Makin Yang dewasa Terus aku mempunyai juga Seorang Pasangan Nih ini Jujur aku buat video ini aja Aku tuh Buat gak ya Buat gak ya Gitu Jadi Ayo guys Gitu guys Jadi aku Menyesal Aku sangat-sangat menyesal Untuk Melakukan operasi payudara Dengan ukuran begini Aku senang untuk melakukan operasi Payudara ini Tapi tidak dengan ukurannya Karena ukurannya tuh Terlalu besar bagi aku Gitu Dan Ya Sekarang Mikir lagi gitu Kedepannya Apakah kalo misalkan aku Kedepannya ini Pengen gak ya Aku untuk operasi Biar kecil lagi Gitu loh guys We'll see I don't know Who knows kan Siapa tau Semoga aja Aku diberikan Kesehatan Rejeki Biar suatu saat aku bisa Mencuitkan Mengecilkan Karena ini terlalu besar Mungkin Ini kalo misalkan Ada beberapa orang di luar sana Mereka tuh pangan Mereka paling suka gitu Mereka sangat-sangat suka Untuk mempunyai Sesuatu yang besar Seperti kuyangku sekarang Dan It really It looks really good in person Let me tell you guys Sangat-sangat bagus Tapi Kayak Aku main kesini tuh Kayak gak nyaman gitu loh guys Ngerti gak sih Awal-awalnya doang Nih Aku cerita juga pengalamanku dulu Ada seorang temanku kan Dia bilang aku gini Alah lo nanti juga Kalo misalkan Karena aku bilang sama temanku itu kan Eh Lo mah pamer-pamer terus ya Ih kalo gue Teteh gue besar man Nanti gue gak bakalan tuh Pamer-pamer Gak bakalan Gue pake baju-baju seksi Aku gituin dia Terus kata dia gini Liat aja nanti Lo pas nanti ada operasi Lo gak Kalo gak pamer Potong leher gue Kata dia gitu kan Terus aku yang kayak Oke liat aja nanti Tapi setelah aku operasi OMG Kegilaan Serta kepameran Dalam diriku ini Muncul tiba-tiba Operasi Masih ada jahitan-jahitan Jadi aku tuh operasi Melalui ketiak Jadi di belahnya tuh Lewat ketiak Ada beberapa option Kalo misalkan kalian mau melakukan Operasi plastik Untuk payudara Bisa lewat ketiak Bisa lewat puting Bisa juga lewat Di bawah sini Gitu Nah aku lewat ketiak Dan saat itu guys Ketiaknya tuh Masih ada jahitan-jahitan Tapi aku udah menyeksi-menyeksi Udah pake BH Padahal Itu saatnya tidak boleh Untuk dilakukan Tapi aku udah Selfie Yang kayak putar Lip-sync-lipsing Gitu dulu kan Jangan-jangan masih Booming-booming Snapchat Dengan lagu-lagu gitu kan Yang Gitu-gitu Saat itu Aduh Kegeng banget Jaman-jaman itu Jaman kealayanku Jadi aku tuh Tidak setiak yang kayak Oh my god Oh my god Gitu And then Temen aku ketawa aku Terus beberapa saat kemarin tuh Temen aku Yang kayak Ih Stas Gue pengen OP deh Stas Kalian juga pasti tau Siapa dia Tidak Oh my god Oh my god Dia bilang gini Orang ngeliatnya langsung Langsung ke situ Itu jadi Aku Jujur sangat Menyesal Lakan hal itu Let's talk about Saat aku operasi guys Oh my god Aku yang banget Saya tuh aku operasi di Thailand Di Pratunam Poliklinik Itu salah satu klinik Yang luar biasa Tua Itu sangat bagus Karena memang Kalau misalkan Di Thailand itu Aku dengar-dengar Dan aku juga melakukan Research Semakin tua Semakin dokternya tuh Berpengalaman Semakin bagus gitu loh Kliniknya tuh Biasa-biasa aja guys Tapi Disitu pasiennya Membludak Katanya Konon katanya Kalau misalkan Klinik itu Dia Akan direnovasi Berarti Rezekinya atau apa gitu Akan Pokoknya kepercayaan orang sana gitu Rezekinya atau apa gitu Akan Menurun Dan berubah gitu Jadi mungkin itu Salah satu hal Yang membuat mereka tuh Nggak mau renovasi tempat itu Dan tempat itu kayak Kalian tau Peratunam kan Peratunam Jalan Peratunam di Bangkok Itu ada daerah situ tuh Disitu ada ruko-ruko gitu Nah itu kliniknya disitu Aku yang pertama Pas pertama datang Siap pemirsa Oh my God Begini kliniknya Tapi dokternya itu Dari Sabang Sampai Merauke Dari negara Manapun Mereka semua Datang ke situ Orang Amerika Orang Thailand Orang Vietnam Orang Kamboja Pokoknya Asia Tenggara itu Pokoknya mereka Kalau operasi payudara Pasti disitu And then saat itu guys Aku tunggu kan Dalam hati aku nih Oh my God Oh my God Apakah aku akan melakukan ini Kayak masih dak diduk gitu loh Dak diduk Dak diduk Dak diduk Dak diduk Oh my God Apakah aku akan melakukan ini Sebelum itu guys Kita dilarang untuk makan Jadi aku harus berpuasa selama 8 jam Jadi 8 jam itu aku harus puasa guys Sementara aku dari malamnya itu Udah puasa Paginya datang Baru aku daftar Karena aku saat itu kan Masih kerja kantoran kan guys Masih kerja kantoran Jadi aku datang tuh Ngambil cuti bener-bener Seminggu Seminggu aku ngambil cuti 7 hari doang Oke Which is recovery-nya Semuanya tuh harus kan Lebih dari 1 minggu kan Tapi orang ini kan Gerila Crazy Sampai sangat crazy Nah pas aku dari Indonesia Datang itu Langsung aku Check-in Segala-segala macam Terus langsung aku ke Kliniknya Registrasi semua-semua Dilakukan Terus Aku kebagian jam 4 sore 4 sore aku denger banget Sampai jam 4 sore Aku tunggu-tunggu Sampai jam 4 sore Aku gak makan sama sekali Udah lemas guys Setelah motokin Aduh Should I do this? Apakah aku harus melakukan ini? Guys Itu saat itu adalah Pertempuran batin Yang sangat luar biasa Antara mau melakukan Dan gak mau melakukan Tapi dalam dirinya Aku kayak cantik gitu kan Stupid being Terlumas Akhirnya Tiba lah saatnya Aku naik guys Jadi aku ingat banget Teman aku Dia orang Amerika Tapi mamanya itu Thailand Papanya orang Amerika Dia udah naik ke atas Dia udah punya anak satu Terus kita ngobrol-ngobrol Dia bilang Ya aku prefer di Indonesia Dia tinggal saat itu Tinggal di Amerika Aku prefer di Thailand Karena Thailand lebih murah Dibandingkan di Amerika Gitu Dan sekalian datang sini Untuk liburan juga Sama baby-nya Sama suaminya Gitu kan And then Oh ya kita udah ngobrol-ngobrol Dipanggil lah Madam Mana tuh Madam Vietnam Oke Madam Siapa gitu namanya Tinggal kita berdoa doang Tiba-tiba teman iniku dipanggil Tuh Madam Tinggal aku sendiri guys saat itu Tangan ini beku Dingin Dan sangat-sangat dingin guys Kayak aku Sumpah aku masih ingat banget rasanya Sampai sekarang ini Dan kemarin ku ini memang berdinding man Persis tangan seperti saat itu Akhirnya Akhirnya aku yang kayak Aduh Tuhan Mama Bapak Duduakan adek Gitu kan Wilu Sampai aku Aduh aku harus melakukan Atau aku harus batal aja ya Karena itu dingin banget Dan kalian tau kan Rasa nervous itu Tangan kalian dingin Kalian dingin Dan saat itu kalian udah telanjang Udah memakai Pakaian Biru-biru itu Yang mau operasi itu Aku udah pake itu semua Dan Tiba-tiba Madam Indonesia That's me Madam Indonesia They call me Madam Indonesia Akhirnya Aku masuk tuh Pas aku ditelentangin kan Cek Madam are you ready? Yes Madam Yes I'm ready Madam Udah tuh aku ditidurkan Tiba-tiba Aku ini Di infus kan Di infus gitu Aku orangnya sangat takut jarum guys Sangat-sangat takut Sangat-sangat takut banget Aku disini Oh Madam Kamda Madam Madam Kamda Madam Terus aku di Ini tuh Di suntik tuh Akhirnya Kenapa aku belum-belum juga Pingsan Terus aku langsung teriak Madam 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 Why I'm not sleeping yet Aku bilang gitu kan Dengan alalan Thailand Dengan bahasa Bahasa Inggris-Inggris Thailand itu Akhirnya Madam Kamda Madam Kata si susah itu kan Oke Dalam hatiku Aduh Tuhan Aduh Tuhan Aku gak bisa-bisa tidur ini Kenapa Tiba-tiba aku yang ditaruh Apa gitu Uap-uap apa gitu Di mulutku gini Tiba-tiba langsung Tidak sadarkan diri guys Tidak sadarkan diri Oke Dan akhirnya Udah tuh Aku gak sadar Tiba-tiba aku bangun Tump Udah ada di Ruang Tempat tidur kan Tempat tidur Di ruang itu Aku liat sebelah kiri Operasi Teteh Sebelah kanan Operasi Teteh Sebelah kanan lagi Operasi Teteh Sebelah kanan lagi Operasi Terus Sebelah kanan lagi Operasi Hidung Yang kayak Oh my god Saat itu tuh Belum perasa apa-apa gitu loh Pas udah 10-15 menit kemudian Kalian tau Bagaikan gajah Yang duduk di atas kalian Kalian gak bisa bernapas sama sekali Oh my god Mungkin karena saat itu Breast tissue aku tuh Belum terlalu besar gitu loh Temen aku di sebelahnya tuh Yang kayak She's fine Like she's really fine Dia senyum-senyum Are you okay babe? And I was like No not okay Mana? Aku sedih Wajah Mana? Sambil Ini kan Kayak Aduh Itu tuh peri Panas Kayak ada yang dudukin kita gitu Dan ya Akhirnya selesai juga Selesai juga Dan I'm so happy With the result saat itu Sangat-sangat aku bahagia saat itu Setelah aku operasi Oh my god Merdeka 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 Aduh Saat-saat itu Dimana Aku sangat merdeka Nah terus Udah tuh Akhirnya Setelah aku operasi Aku balik ke hotel Aku saat itu Tertemenin oleh temen aku Dan ada juga cerita guys Jadi saat itu temen aku ini Dia pulang duluan Dia waktu temenin aku Dia pulang duluan Sementara aku masih di Bangkok Saat itu Aku setelah 4 hari atau 5 hari Baru aku pulang Eh 4 hari 4 hari 4 hari baru aku pulang Setelah operasi Aku harus ke dokternya sendiri Untuk check up lagi Kan dia suntik ini suntik itu Biar ada stretch mark Dan sebagainya Udah tuh Dan akhirnya aku setelah Selesai itu Langsung aku menuju ke airport Guys Bayangkan Dia meninggalkan luggage Yang sangat luar biasa Besar Dan luggage aku Dan juga ada beberapa belanjaan Aku harus bawa semua itu Sementara dadahku ini Berdiri gini aja Terus sakit guys Yang kayak Jadi aku harus begini Terus pegang-pegang gini guys Pegang gini ya Hmm Gitu Jadi saat itu Uang aku habis Hanya untuk Minta tolong orang Jadi please help me Terus Gitu kan Dan ada juga drama Yang terjadi di airport Sampai di airport Aku udah hampir pingsan guys Pingsannya kenapa? Karena ini bener-bener panas Sementara aku harus Bawa koper-koper itu loh Koper itu untuk check-in Dan kalian tau apa Pada saat aku check-in Tidak dibolehkan untuk terbang Aku yang Oh bener di tanah apalagi ini Tuhan Bener di tanah apalagi Akhirnya aku harus diharuskan Untuk masuk ke ruang-ruang apa gitu Ruang apa ditanya-tanya ini Surat dari dokternya mana Setelah aku bilang I don't have anything They didn't give me And they were like Okay, where did you do the surgery? And I was like In Pratunan Poliklinik Terus mereka bilang Oh oke Berarti kita harus Ketelepon Pratunan Poliklinik Untuk mereka kirim email Jadi mereka kayak Aku akuin sih mereka disana tuh Kerjanya cepat banget Jadi mereka pas telepon Bilang kirim email Langsung dikirim gitu loh Dikirim tuh gak sampai Berapa jam kemudian Langsung Berapa saat kemudian Langsung aku masuk gitu loh guys Masuk ke dalam dan check-in Belum selesai drama itu guys Pas di atas pesawat Aku gak bisa guys Jelaskan dengan kata-kata Ini bukan lebay Bukan apa Bukan apa-apa Panas peri Kalian tau gak sih Panas-panas yang Panas-panas Ya luar biasa Panas guys Berat Kayak gajah dudukin kita Gak gitu loh Jadi aku yang begini terus Di pesawat Tapi untungnya Pas di atas udara Mungkin karena Tekanan udara Kalian ya Jadi gak kerasa sama sekali Pas turun di bumi Di Apa Mendarat Baru itu sakit lagi guys Sakitnya Minta ampun Dan aku recovery Dan aku recovery saat itu Setelah aku pulang ke Jakarta Aku recovery selama Lima hari Akhirnya aku masuk kantor lagi guys Masuk kantor Terus aku buka jahitannya Dan saat itu aku sangat-sangat bahagia Jujur Sangat-sangat bahagia Dengan hasilnya Sekarang juga aku sangat bahagia sih Cuman yang kayak Apa ya Bagaimana jelasinnya ya Bahagia Tapi Tidak bahagia You know what I'm saying I love Jujur kalau misalkan aku telanjang Di depan Cermin ini Aku sangat My God So beautiful Tapi kalau misalkan aku keluar Agak garisi gitu loh guys Karena Orang pertama notice Langsung Tuk Gitu Dan orang Beberapa I don't know Gitu Jadi aku Tidak terlalu suka Untuk Punya payudara besar Gitu guys So ya Terima kasih semuanya Sudah nonton Semoga cerita aku hari ini Bisa Kalian ambil aja ya guys Positif-positifnya Jangan Ada hujatan Komentar ini Komentar itu Jangan dihujat aku Mohon Please Please Terus kalian sih Mau muncul tau apa I don't care I'm here Aku hanya untuk cerita Pengalaman aku Semoga aja Ada temen-temen di luar sana Yang terinspirasi Atau mengambil hal positif Kalau misalkan Sebelum kalian melakukan Suatu prosedur Kalian harus pikirkan Matang-matang dulu Karena Ya It only happen Sekali saja gitu loh Dan kalian gak mau kan Operasi-operasi lagi kan Jadi gitu I just wanna say that Kalau misalkan kalian suka video ini Jangan lupa untuk kasih Like di bawah ini Comment of course Tim notifikasi I love you guys so much Tim Kercep I love you guys so much Dan tim No skip-skip I love you guys so much Terima kasih atas semua dukungan Yang telah kalian berikan Kepada aku Dan untuk kalian yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe di bawah ini Karena subscribe itu gratis Dan kalau misalkan kalian ingin bergabung Dalam tim Gercep Jangan lupa untuk tekan Tombol notifikasinya So yeah Thank you guys so much for watching And I'll see you guys in my next video Bye-bye What are you doing here Cause I don't love you boy I wanted you to do the work That you're the bad one You always being bad